Intro Berikut ini ada beberapa kisah seputar ibu rumah tangga yang juga mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Risalah Hati pagi ini Semoga kisah dan tausiah yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita dalam menjalani aktivitas hari ini Subhanakallahu wabihamdika Ashadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wabilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beginilah aktivitas yang dilakukan ibu-ibu di desa Gedangan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Dekerja keras membuat genteng merupakan pemandangan sehari-hari yang nampak di desa ini Salah satunya adalah Hernawati Ibu tiga anak ini setiap pukul 7 pagi hingga jam 3 sore Aktivitasnya bergelut dengan adonan tanah liat dan dicetaknya menjadi genteng dengan menggunakan alat pres Aktivitas seperti ini sudah ia lakoni selama 25 tahun Mendapat tambahan pemasukan untuk keluarga adalah harapan utamanya Tambahan pemasukan tersebut ia sisihkan untuk keperluan rumah tangga terutama keperluan anaknya yang masih sekolah Tak pernah mengeluh dengan keadaannya seperti ini Perempuan berusia 43 tahun ini pun menjalannya dengan senang hati Bahkan tak sedikit pun terlintas bahwa ini semua sebagai beban berat Karena sudah menjadi rutinitas setiap harinya Hal serupa juga dilakukan oleh Marmina Ibu berusia 45 tahun ini juga setiap hari menjadi buruh pembuat genteng Dalam sehari dirinya bisa menghasilkan uang sekitar 30 hingga 40 ribu rupiah dari pagi hingga sore Dengan bekerja keras, dia berharap anak-anaknya bisa menjadi orang yang sukses di kemudian hari Semangat dan kerja keras itulah yang menjadi modal utama mereka untuk menjalani aktivitas yang tergolong berat Meski demikian, status sebagai perempuan tak dijadikan sebagai alasan Di zaman R.A. Kartini, wanita lebih memperjuangkan tentang emansipasi Tapi di era sekarang, para wanita lebih memperjuangkan agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi Salah satunya adalah yang dilakukan oleh wanita yang ada di desa gedangan Kejamatan Mojwarno, Kabupaten Jombang ini Setiap hari, mereka dengan susah payah membuat genteng agar bisa memberi pendapatan lebih untuk keluarga Tidak hanya itu, mereka juga tidak melupakan kewajiban dan tugas-tugas yang ada di rumah tangga Di desa ini, memang rata-rata warganya bekerja sebagai pembuat genteng Dan para pekerjanya rata-rata adalah kaum perempuan Meski tak seberapa uang yang bisa dihasilkan, namun ratusan warga tetap semangat untuk terus bekerja keras Muhammad Mufid melaporkan untuk NET Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!